Halo Pak Tony, pesisih hebatnya Indonesia, bagaimana kabarnya sekarang? Baik, puji Tuhan, Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sejauh ini apa sih kesibukannya nih? Ada nggak sih kira-kira hilal buat menciptakan suatu karya yang baru nih, Pak Tony? Jadi saya memang udah lama ya, nggak pernah berkarya atau menciptakan lagu lagi atau aransemen. Tapi sekarang ini saya lagi ada satu kerja sama-sama sahabat saya juga, ADMS, untuk memproduksi sesuatu lah. Memproduksi satu karya musik, nanti kita tunggu tanggal mainnya aja. Tunggu tanggal mainnya ya, tapi nggak bisa di-spill dikit gitu, mungkin tentang apa, nanti genre-nya seperti apa. Oh ya, karya musik, makanya tinggal tunggu tanggal mainnya. Oh, Mr. Gisbert ya? Oke, siap. Nih, Pak Tony ini kan terkenal dengan trademarknya, problem is my middle name. Selain handle kerjaan, juga nggak ngebuat Pak Tony terhambat untuk bermusik. Itu kunci manajerialnya gimana sih? Apa ya? Ibaratnya kalau, gini, saya tuh sebagai musisi, sebagai juga praktisi bisnis, saya selalu menerapkan apa yang disebut untuk menciptakan harmoni yang indah. Seperti memimpin sebuah orkestra, atau memimpin sebuah grup musik, atau band, begitu juga untuk memimpin organisasi perusahaan. Jadi, si konduktor atau si pemimpin band ini kan bukan tidak harus orang yang ahli main drum, atau yang jago banget main gitarnya, tapi bagaimana dia bisa mengatur semuanya supaya semua unsur-unsur dalam band itu, dalam orkestra itu, bermain dengan cara yang tepat pada porsinya masing-masing, sehingga terciptalah sebuah harmoni yang indah. Jadi, itu kira-kira kuncinya. Ini kalau diterapkan di perusahaan juga memang kira-kira seperti itu. Seorang pemimpin itu adalah, it's about managing people sebenarnya. Bukannya berarti dia yang harus melakukan proses penambangan misalnya, atau sebagai pengelola pabrik, misalnya bukan yang dia harus menjadi kepala pabrik di situ. Bukan, ini adalah about managing people dan menciptakan harmoni dalam satu perusahaan. Oke. After managing the people, you could manage your own activities. Just so. Oke. Jadi, ini Pak, dulu kan sempat terkenal banget di Solid 80 ya? Bareng Pak Tony dan teman-teman. Kalau dilihat dari namanya, ketahuan umurnya berapa? Iya. Tahunnya itu loh ya. Dan itu kemarin berhasil mencetak angka penjualan album sekitar 60 ribu kopi di zaman itu ya? Iya. Itu luar biasa banget sih. Wah, pada zaman itu memang luar biasa. Sempat ngehit. Tapi itulah Solid 80 salah satu band yang cuma punya satu album. Nah, kenapa demikian, Pak? Karena abis itu, abis kita udah keluar albumnya, lumayan laku albumnya dan sempat menjadi hits di tangga lagu, beberapa tangga lagu. Namun, nggak lama setelah itu kan kita masing-masing lulus ya? Iya. Lulus kuliah, kemudian punya kegiatan masing-masing. Ada yang mereka, akhirnya memang kita vakum lama sekali, vakum dan nggak berkarya lagi. Maksudnya nggak berkarya, tidak melakukan rekaman lagi. Tapi setelah beberapa tahun, akhirnya kita kumpul lagi untuk tetap tampil, tapi nggak rekaman lagi. Cuma sekedar perform di konsert-konsert lah. Kalau sekarang jadi kafe-kafe lah gitu. Tapi nggak regular. Oke, nggak regular. Tapi kira-kira sama teman-teman di Solid 80, ada nggak sih cita-cita buat, wah kita bikin yuk satu karya lagi nih? Ada. Ada, jadi sudah terpikirkan dan terpikirkan terus, belum terrealisir. Karena kan masing-masing juga sibuk. Lagipula, kita kan sudah tidak muda lagi ya. Tapi ada, ada pemikiran ke situ. Walaupun memang usia, usia kan, musik itu tidak mengenal usia berapa, berapapun usianya masih bisa berkarya. Di purple aja masih bisa manggung lagi. Tapi untuk menciptakan satu album lagi, mungkin kita kan dalam waktu tidak terlalu lama lah untuk melakukan rekaman lagi Solid 80. Oke, jadi ada rencana comeback dari Solid 80 ya. Nah, ini juga katanya tuh kemarin sempat dibentuk bareng teman-teman pas ospek ya Solid 80 ini. Ya, pada saat kita masuk Fakultas Hukum UI tahun 80 itu kita ketemu bersama-sama, kemudian membentuk band ini. Awalnya untuk ikut festival band. Tapi abis itu, keterusan dan akhirnya jadi salah satu mata pencarian pada saat itu. Oke, nah berarti di tengah kesibukan sekarang, Pak Tony ini masih bermusik gitu lah ya, untuk tampil-tampil sekedar perform saja? Ya, masih. Dan masih dibayar. Oh, masih dibayar ya? Oh iya dong, profesi itu kan begitu. Jadi tetap dihargai sebagai seorang musisi. Luar biasa. Nah, kalau misalkan sekarang dapet tawaran tampil lagi nih, untuk sedikit bernostalgia bareng teman-teman yang dulu-dulu tuh pernah menciptakan band-band bareng itu, mau nggak nih? Wah, mau selalu. Kita juga, saya kan ada juga band Simponi sama Faris RM, Soekarno. Itu juga kita udah beberapa kali tampil dan akan segera tampil lagi di bulan Juni ini. Oke, nah kalau tadi personal nih. Kalau menurut Pak Tony sendiri, bermusik itu apa sih? Bermusik itu adalah kita menciptakan atau mengekspresikan apa yang ada di dalam lirik kita dalam bentuk tulisan dan nada. Jadi gabungan antara lirik dan nada. Itu kemudian membentuk satu karya yang namanya karya musik. Luar biasa. Memang beda ya kalau udah ngomong sama pakarnya nih. Pak Tony, aku mau nanya, masih nggak sih ngikutin perkembangan zaman artis-artis atau musisi-musisi terbaru nih untuk dunia musik? Masih, tapi tidak terlalu detail. Masih. Kalau lagu-lagu baru, saya masih dengar. Maksudnya masih dengar dan ya ada beberapa lagu. Nggak semuanya. Tapi masih tetap terus mengikuti perkembangan. Terutama yang paling penting adalah perkembangan teknologinya itu sendiri. Siapa sih Pak? Yang jadi favoritnya? Jadi favorit saya banyak. Saya kalau ditanya satu favorit itu mungkin nggak ada. Ibaratnya kalau yang favorit itu band-band lama biasanya. Queen, Beatles gitu. Atau Yes, itulah favoritnya. Tapi kalau yang baru-baru ini ya sekedar menjadi referensi dalam bermusik, terutama teknologinya. Karena musik itu kan dia muter-muter di situ-situ aja. Ciptanya yang sekarang ibaratnya jurus-jurusnya juga apakah dia tiga jurus, empat jurus, lima jurus gitu kan. Jurusnya kan itu-itu juga sebenarnya. Jadi dia berputar aja di situ. Tapi kemudian kan ada kreativitas-kreativitas baru atau tren-tren baru. Ini kan juga perlu dipelajari. Trennya sekarang seperti apa gitu loh. Tapi kalau dilihat nanti musiknya balik lagi ke yang tahun 80-an ada, yang balik ke tahun 90-an ada, begitu terus. Ada yang balik juga ke tahun 60-an juga ada. Cuman dengan dikemas, dengan teknologi, dengan cara, dengan kreativitas yang berbeda. Oke. Bisa nggak nih Pak, dispel sedikit momenter legend selama menjadi musisi? Wah, banyak lah. Ada momenter legend tuh dalam arti kata siowo nggak dibayar juga pernah. Kemudian nyanyi di istana juga pernah. Dan tentu tapi yang paling legend itu waktu kami show di Semarang pada saat itu, ya kalau show kita yang nonton 5.000 orang itu fenomenal sekali. Show tunggal yang nonton 5.000 orang itu fenomenal sekali. Dan memang ada rasa grogi saat itu. Ini ada 5.000 orang datang beli tiket khusus untuk nonton kita saja. Nggak ada band lain gitu. Itu juga salah satu yang memorable lah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tony. Semoga sehat selalu dan terus berkarya. Sukses. Terima kasih sama-sama. Salam musik Indonesia. Musik Indonesia keren. Keren. Ja. Sampai jumpa. Terima kasih.